Salah satu alternatif pupuk organik adalah pupuk organik jahir atau mol yang terbuat dari rebung bambu Rebung bambu banyak sekali mengandung zat PT atau zat pengatur tumbuh yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman di masa vegetatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini di channel petani sukses Bagaimana kabar anda semoga sehat selalu tak kurang suatu apapun Di kesempatan kali ini saya akan membuat Mall dari rebung bambu Namun sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa subscribe Like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Salah satu alternatif pupuk organik adalah pupuk organik jahir atau mol yang terbuat dari rebung bambu Karena rebung bambu banyak sekali mengandung bermacam-macam pupuk yang diperlukan oleh tanaman Rebung bambu banyak sekali mengandung zat PT atau zat pengatur tumbuh Yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman di masa vegetatif Yaitu zat PT berupa giberlin dan sitokinin Itu sangat membantu untuk memacu pertumbuhan tanaman Kemudian dia mengandung C organik atau karbon organik yang sangat diperlukan oleh tanaman Juga mengandung vitamin A, vitamin B, 6, dan E Rebung bambu juga mengandung mikroba yaitu asotobacter dan asopiridium Yang berguna untuk menguraikan jajat organik Kalau kita menggunakan mol rebung bambu ini Kita bisa membuat kompos tanpa menggunakan EM4 Rebung bambu sebagai penggantinya Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mol rebung bambu Yang pertama adalah Kira-kira 1 kg rebung bambu Kemudian 3 liter air kelapa Kemudian 2 liter air lari Dan molase atau tetes bu Bisa juga diganti dengan gula merah atau gula pasir Cara pembuatannya Kita haluskan ini ya Rebung bambunya Kita potong-potong dulu Kita potong-potong seperti ini Rebung bambunya Kemudian kita haluskan Bisa kita tumbuk Ataupun kita blender Jangan lupa ini sebelum kita potong-potong Sebaiknya dicuci dulu Agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang lain Kemudian ini kita akan tumbuk Lebih halus lebih baik Kalau sudah halus seperti ini Kita bisa memasukkan ke dalam jerigen Kemudian ini molasenya kita encarkan di air lari Kira-kira 2 sendok makan saja Kemudian kita masukkan ke dalam jerigen seperti ini Air lari Air gelapa juga Kita masukkan Kalau sudah seperti ini Letakkan wadah ini di tempat yang sejuk terindah dari sinar matahari Kemudian tiap hari kita buka Tutupnya Dan kita fermentasi selama 15 hari atau 2 minggu Baru kita bisa menggunakan pupuk atau mol ini Ciri-ciri kalau mol ini berhasil kita buat adalah Nanti baunya seperti bau tape Sedangkan untuk aplikasinya 2 minggu setelah tanam Kita bisa mengocornya dengan dosis 1 liter banding 10 liter air biasa Pengocoran dilakukan sebulan 2 kali Sedangkan untuk penyemprotannya Kita gunakan 100 ml 100 ml untuk 10 liter air Dan kita bisa menyemprotnya 2 kali seminggu Atau 4 hari sekali Ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman kita Untuk semua tanaman Bukan hanya untuk polo hijau Tapi untuk semua tanaman Demikian sekilas secara pembuatan Mol dari rebung bambu Semoga ini menjadi salah satu alternatif Dalam usaha kita Mengurangi kos ataupun pengeluaran Dalam kita bertani Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam bertani Jaga kesehatan selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!